Sekian lama absen dari kegiatan pasca pandemi dan musibah gempa bumi yang melanda kebupaten Pasaman beberapa waktu lalu, masyarakat kembali bersemangat dengan digelarnya Turnamen Sepak Bola Tigonagari. Turnamen tersebut digelar di lapangan bola Tigonagari yang diikuti sebanyak 16 tim dari seluruh kecematan di kebupaten Pasaman serta beberapa tim dari kebupaten tetangga seperti Agam dan Priaman. Ketua Konipasaman Syafuddin menyebutkan, Turnamen berlangsung selama dua minggu sementara jadwal final akan dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2022 mendatang. Dia berharap di samping mencari bibit atlek sepat bola yang berbakat juga menekan terjadinya kenakalan remaja. Kegiatan prestigor sesuai yang kami rancang setahun belakang, jadi itu sudah berjalan kegiatan liga tingkat SETP. Jadi yang kedua ini adalah liga tingkat kecamatan sekebupaten Pasaman ditambah kebupaten tetangga, pari aman dengan agam. Nah ini untuk peserta bang, untuk peserta yang di luar dari kebupaten Pasaman berapa tim bang? 16 tim. Yang undangan yang berjalan untuk liga kecamatan itu 16 tim pertanian. 16 tim selama dua minggu pertanian. Jadi ini untuk puncak acaranya sampai hari apa ini? Berkemungkinan ini dua minggu ke depan lah. Ketua PS Tigonagari Munar menyebutkan, sebelumnya kegiatan sempat vakum lantaran adanya pandemi COVID dan gempa di Kabupaten Pasaman, namun saat ini kegiatan mulai bergairah lagi. Kedepannya dia berharap pembinaan olahraga di Tigonagari dapat dilakukan berkelanjutan, salah satunya melalui turnamen. Ketua KOK Kejamatan Tigonagari yang selama ini kita kan sudah lama tidak mengadakan suatu event atau kegiatan-kegiatan di kejamatan karena kita dilanda dengan masibah, yaitu dengan adanya COVID. Makanya padahal bulan ini kami sudah bisa berjalan dengan baik mudah-mudahan dan hanya untuk ke depannya pembinaan-pembinaan yang seperti ini di Tigonagari bisa berjalan dengan baik. Ini untuk KONI sendiri, Pak, ini seperti apa support yang diberikan kepada masyarakat, khususnya penelitiannya? Ya, kami dari KOK Kejamatan, ya kami memberikan sepenuhnya kepada khususnya PSTGOR, tapi kami tidak akan hanya bola kaki saja. Nanti ke depannya mungkin ada event-event seperti bola poli, itu nanti akan diadakan pula bola poli dalam bulan ini juga, habis selesai turnamen ini. Pada pertandingan tersebut, PS Tigonagari selaku tuan rumah berhasil mengalahkan tim dari kabupaten tetangga Agam dalam drama adu penalti dengan skor 5-3. Dengan hasil tersebut, tim Agam terdepak dari turnamen yang memakan aturan sistem gugur. Terima kasih telah menonton!